Operasi militer Israel ke kota Rafah membuat sekutu utamanya Amerika Serikat menghentikan sementara pasokan senjata ke Israel. Namun langkah AS ini tak lantas membuat Inggris melakukan hal yang sama. Menteri Luar Negeri Inggris Lord Cameron menyebut, menerapkan embargo senjata ke Israel bukanlah hal yang bijaksana. Ia lantas mengungkap alasan mengapa negaranya memilih untuk tidak melakukan embargo senjata ke Israel. Cameron menyebut, Inggris dan Amerika Serikat memiliki situasi yang sangat berbeda soal pengiriman senjata ke Israel. Jika AS merupakan negara pemasok senjata utama ke Israel, termasuk bom seberat 453 kg, Inggris hanya menyediakan kurang dari 1% senjata ke Israel. Sehingga Inggris bukanlah pemasok utama seperti Amerika Serikat. Menurut Cameron, jika Inggris juga menerapkan embargo senjata ke Israel, justru dapat memperkuat Hamas. Meski begitu, Cameron mengungkap Inggris punya sistem perizinan, yang mana izin tersebut dapat ditutup jika dinilai terdapat risiko serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia internasional. Hal itu diungkap Cameron pada minggu 12 Mei 2024. Asa merupakan bahwa Amerika dan Amerika Syarikat memiliki situasi yang berbeda. Amerika Syarikat memiliki suami masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia untuk Israel, yaitu, ya tahu, 1,000-lbomb dan lainnya. Amerika Syarikat memiliki lebih dari 1% dari weapon Israel yang diperkuat. Dan dia tidak diperkuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Namun Inggris berdali, Israel telah meminta warga mengungsi ke tempat pengungsian. Sehingga, Rafah akan diserang untuk mencari Hamas bukan warga sipil. Di lain sisi ia tidak menampik, serangan di Rafah akan sangat berbahaya. Lord Cameron menegaskan, pemerintah Inggris sudah jelas tidak mendukung serangan ke Rafah jika Israel terus melanjutkan tanpa rencana untuk melindungi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.